Intro Subdit 3 Sumdaling di Treskrim Suspol Dametrojaya berhasil mengungkap dan menangkap pelaku tindak pidana pelayaran, penggelapan, pencurian, pemalsuan dan pengerusakan secara bersama-sama yang dilakukan oleh 3 orang tersangka berinisial IR, THS, dan JC yang saat ini DPO. Kabit Humaspol Dametrojaya, Kombespol Yusri Yunus dalam konferensi persenya mengatakan para tersangka menguasai kapal, memotong-motong bagian kapal, dan menjual kapal dengan alasan sebagai kompensasi gaji nahkoda kapal dan lainnya yang belum dibayar selama 3 bulan. Kini para tersangka dikenakan Pasal 219 Junto Pasal 323 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 600 juta rupiah. Melakukan satu tindak pidana, memotong, kemudian menjual kapal tersebut dan menghilangkan semua barang bukti yang ada termasuk kapal tersebut. Dengan dibiayai oleh salah satu tersangka yang ketiga tadi saya katakan JC ialah pembiayaan dalam hal pemotongan tersebut. Ini yang dilaporkan oleh pihak JAS Marine dari Malaysia. JAS Marine, NTD Malaysia. Kemudian berproses selama 2018 yang lalu pelaku sudah dipanggilkan pemanggilan tapi tidak kooperatif bahkan melarikan diri sehingga kita mengeluarkan DPO. Dari Jakarta, Iqbal dan Mentari, Triplata TV. Salam Triplata!